Nah kalau habis duitnya ada anim nanti ya Terus nanti polisnya ke trigger datang Waduh ada pencuri Halo guys kembali di channel gua Scalers 19 nah kali ini kita akan mereview server fresh banget Katanya baru satu minggu nih Onisnya udah 20-an nih nama siapannya yaitu Grand City Roleplay Nah di sini tuh katanya ada starter pack nih yang senilai 1 juta sama up level 2 ya Atau berapa tuh ya upload level jadi nantinya level 2 nah kedua GSM itu starter pack ya Nah tempat spawnnya tuh ada berada di pasback ya atau pasar bekas di daerah Santa Maria Beach tempat kalian bisa jual mobil tuh atau tempat kumpul-kumpul tuh bisa disitu tuh karena rame banget biasa disitu tuh di siang hari ya iya biasa Nah di sini tempat spawnnya ya Nah di sini itu ada penyewaan sepeda tuh nah situ ada penyewaan sepeda tuh yang gambar segitiga itu ya Biasa juga orang nongkrong di sini nih Nah orang nongkrong biasanya di sini nih di pasback nih ya orang ya atau sama youtuber nih Ini karena fiturnya menarik tuh mungkin player pada disini kan Nah kita langsung aja fitur selanjutnya ya kita ke daerah-daerah pusat kota itihal nah kita ke City hall ya di facing square atau biasa di deket kator polisi ya turn itu sangat menarik dan juga apa ya ringan banget jadi kalian tuh jarang FC mau pakai klien apa aja gitu tapi kalau gue saranin kalau pakai klien tuh boleh ada nggak sih klien dari luar gitu universal Iya di sini boleh asal tidak menggunakan kleo-kleo yang merugikan server contohnya aja gue contohin tuh klien chain nah itu boleh iya nah untuk keadaan terutang terus 911 ya ini mappingan tuh keren guys ya tuh kalian bisa lihat sendiri ini tetap untuk membeli lisensi ada waduh gua e-lot bisnis visitas forest air dan lisensi senjataan harganya itu ada 30 juta 15 juta dan 20 juta ya nih dalamnya tuh ada kantor detektif nih wah nih kalian biasa tuh kalau kalian ada kasus gitu atau kali menemukan orang mencurigakan gitu entah dia jualan barang yang ilegal atau segala macem kan bisa aja melaporkan ke detektif ya detektif nih divisi salah satu dari LSPD ya guys ya Nah di sini tuh apa tempat ini ya Pak em basement ya biasanya ada parkiran juga nih mobil dari LSPD nya guys ya Nah udah nih kita langsung aja ke selanjutnya ya nah disitu robbang itu ada rulesnya enggak nih nanti atlaya langsung langsung ini cek cek panduannya disini tuh tuh nah sekalian ceknya tuh drop help ya kalau kalian malas-malas baca di diskot kalian tinggal cmd.com Nah tuh kalian bisa baca sendiri yaitu guys ya yang yang on polisi itu wajib ada empat ya nah tuh atasannya berhasil menghack sistem database bank ini gimana ngambil ya top banknya ya lu harus level lima nih set tuh gak betar beset ya level 05 nah kalian tuh kalau mau atap tuh kalian baca dulu tadi rob help ya sama tuh wajib banget kayak harus level lima ya itu wajib banget kalau nggak bisa kita akan gunakan comment tersebut ya'll mum I'm nous putih trus nanti polisnya ke trigger datang waduh ada pencuri loh Oh iya ya hai 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 Dari Schule nah disini itu kita langsung aja ke tanda merah-merah ya untuk menukar dia wajib gue kasih selesai dulu Oh ya udah Oke ini sini kita langsung ke tempat barternya ke bentar-bentar nah kalau kalian dari rampok bank tuh ada objeknya juga ya Nah itu nah kita mendapatkan 5 juta tuh makanya tuh kalau rules itu ketat banget makanya tuh ini harus kalian baca gitu Nah kita langsung kita selanjutnya aja ya ada fitur musik bentar nih coba lu supir supir-supir ya terus ada tuh pesannya radio Oh ya ada fitur musik ya guys ya kalian tuh wajib banget di mobil ya nah situ tuh banyak nih ya ada Tokyo Drive ya ini gua sengaja gue matiin ya udah copyrek ya ya udah lah kita lanjut aja langsung ya ke fitur selanjutnya fitur smuggler atau smuggler enggak udah tau-tau-tau wet 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 smuggler dimana bentar hai 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 kerjaan bedside nah itu kerjaan bedside ya di daerah las perangkas ya ini ada penjaganya cuy sini ada penjaganya juga ya hati-hati kalian tuh kan tuh udah nih kita udah duty jadi smuggler ya suruh merah-merah ya tanda cekpoinnya itu berada di by set ya guys ya nah kita bisa aja menjualnya langsung ya kalau tuh ah jangan lupa roleplay ya nah ini taruh barang ya nah kita udah menjualnya dapet duit dia lumayan gesehat 13.000 ya nah disini juga katanya masih dikit nih kita masih baru baru atau fresh nanti jadi satu juta atau dua juta ya karena kan emang sesuai sih kan terbarangkan susah sih kalau gue sih jangan satu juta dua juta sih di bawah satu juta aja nah langsung kita ke fitur selanjutnya tuh ya kita balik lagi ke daerah las perangkas lagi ya Hai nah kita harus off-duty dulu ya Nah kita update ya enak hai 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 selamat menikmati nah kira-kira beginilah ya pekerjaan super seperti biasa aja ya Cuman kalau fitur yang lain tuh bagus-bagus guys ya lagi kalau udah gaji gede tuh siapa nggak mau kalian kerja barunya bida gaji gede ya disini sistem uangnya dollar apa rupiah ya rupiah sistemnya rupiah ya jadi kita ikutin kultur lindu agak dia selamat menikmati kan bisa temen open mecha guys ya Nah tapi ini khususkan untuk mekanik ya untuk membuka dari apa get ini teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati nah disini tempat mekaniknya disini tuh ada dua berarti ya mekanik yang ada di wiloknya sama di daerah apa yang tadi di Penal Bluff ya guys ya ada pun anggota mekaniknya guys pokoknya itu mekaniknya peraksi guys ya saya kira beginilah ya tuh untuk harganya guys ya 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 kertas guys ya pasangannya ya ya nah disini kita bisa merampok rumah ada di dekat daerah kita ya di Isla Santos guys ya waduh keren juga nih apa-apa ngerampok nih ini server khusus sebut beset beset nih tuh mendukung banget ya nah kita langsung aja pergi ke merah-merah guys ya saya mengirim anda ke rumah yang anda tembus nah kita tuh udah di lokasinya teman-teman ya kekuasinya kalian cari aja secara IC ya nah disini lokasi tempat black market ya kalian bisa lihat tuh CMJ tuh boy black ya buy black tuh hantok harganya tuh kalian bisa lihat sendiri ada k47 m4 dmp5 madkit skop shotgun kata narebes bulu kata hai oke lah guys ya terima kasih kalau udah nonton video ini jangan lupakan bermain di GCRP atau Grand City Roleplay ya karena ini server fresh banget baru satu minggu yang onisya tuh 20-an siangnya kalau malam ini 17-an ya Nah okelah jangan lupa aja join discordnya ada di bawah dan temannya ya ini servernya adalah seksi juga gua lupa sih Hai tulisnya tuh kalian bisa baca ya oke terima kasih udah menonton jangan lupa join teman-teman ya bye-bye sub indo by broth3rmax